Bukan kerak doang Jadi ini ada bonus guys Sambal woku Sambal acar kuningnya Kita gak suka Kita gak suka Hai guys Welcome back to our channel Jadi hari ini Kali ini kita mau ngapain sayang Kali ini kita mau review makanan lagi Kemarin kita udah review Dari salah satu makanan food vlogger Kali ini kita juga mau review makanan Dari selebgram Yaitu ngikan dari Raja Penya Cuma tadi ditelepon dari Talklapnya katanya udah so out Tapi gak apa-apa Kita makan yang Nasi liwetnya aja Kita lihat isinya apa aja Ada nasi Nasi liwet Jadi nasinya itu ada kayak Irisan cabai gitu Terus kayak ada bumbu-bumbu yang lain Bawang kayaknya ya Untuk sambalnya Mereka ada 4 varian rasa Ada sambal woku Sambal matah Acar kuning Dan Oseng mercon Jadi tadi kita tuh pesen Ikan sambal Oseng mercon Sama ikan sambal mata Jadi Kita juga nambah 2 sambal tadi Yaitu sambal Yaitu sambal acar kuning Sama sambal woku Sekarang kita tuang sambalnya ya Ini sambal acar kuning Asing mercon Waktunya kita mabar Kita coba yang polos dulu ya Terus lihat Baging katnya merasa ya Terus tepungnya itu Enggak terlalu tebal Tapi crispy gitu ya Grip-grip gitu Enak sih Tapi tepungnya itu Enggak hambar Sekarang kita coba sambalnya ya Yang pertama kita coba sambal Oseng mercon Nah itu maksudnya Oseng mercon Gimana? Pedas gak? Lumayan Pedasnya terasa ya Cuma gak terlalu pedas banget Sekarang kita coba nasinya guys Buri ya nasinya ya Enak Cuma penasaran Penasaran aja tadi Kita gak dapet order yang nasi Lamoannya Sekarang Kita coba Acar kuningnya Aku sih kurang suka Itu kayak bumbu gulai Gulai yang udah dicentalin gitu Benar gak? Iya bener Terus kunyitnya tuh terasa banget Jadi yang bumbu acar kuning ini gak pedas guys Lebih ke asam ya Ya kayak gulai gitu Kalau kalian tepakan gulai Terus kuahnya tuh kering Bumbu kuning kebanyakan kunyit Karena dia pake tomat juga Jadi lebih ke asam Ikan sama sambal Osegmerson Itu persi nasinya menurut kalian banyak gak sih Atau pas? Atau kedikitan? Ya Pas sih kalau untuk satu orang Ikannya juga lumayan ya Ternyata Sambalnya juga makin lama Terasa pedas guys Sejauh ini diantara dua sambal Aku sukanya yang ini deh Masa yang masukkan Ini kayak Ini gak Gak cocok Mungkin buat kalian yang kurang suka pedas Bisa cobain ini Sambal acar kuningnya Ini dari tadi kita gak kesentuh Yang suka gulai-gulai gitu Gulai kental Bisa Kalau yang osegmersonnya berasa pedas Cuma pedasnya masih wajar Masih bisa dimakan Tadi tuh kita kira Kayak yang di luar sana ya Yang denger nama mercom itu kan pedas banget ya Pedas banget Terus garamnya pas Pedasnya juga pas Gak yang berlebihan Kita buka satu lagi ya Harusnya kita buka yang kedua Sambal mata Sambal wogu Sambal wogu ini kayak sambal hijau ya Sudah kita buka lagi guys Ini ada lebih Keraknya Ada ikannya loh Bukan kerak doang Iya ada ikannya Jadi ini ada bonus guys Gede kan Lumayan tuh ini Kira-kira 5 cm-an ya Oke guys Kita lanjut Ke menu yang kedua Masih sama sih sebenarnya ikannya Karena dia semua sama Cuma beda sambalnya aja Ini ada sambal merah Sambal mata Sambal wogu Terus kita dapet bonus Iya Lebih ikannya Kita coba yang sambal matahnya Pedas gak ya Mabar coy Ini ada rasanya Matahnya segar sih Menurut aku banyak Perpaduan rasa Di dalam Ada daun jeruk Kayaknya ya Rasanya segar Agak asem gitu Bawang, cabai Rawit, bawang Bawang, bawang merah Bawang putih Sama Potongan daun jeruk Terus disiram Minyak panas gitu Minyak panas kayaknya Sekarang kita coba Sambal wogu Nah Pedas gak? Enggak Ini tuh gak pedas Sambal wogu hijau Ini gak pedas Isinya tuh cuma sambal hijau Lalu Kayak dikasih Apa sih ini? Daun Salam ya Ini daun apa sih? Oh Dikasih daun kunyit Daun kunyit Ini gak pedas ya Jadi mereka punya 4 sambal 2 pedas 2 enggak Yang pedas itu sambal matah Sama sambal oseng mercon Nah untuk yang acar kuning Sama sambal wogu Yang hijau ini Enggak pedas Jadi buat kalian yang gak suka pedas Kalian bisa makan yang Order yang Wogu sama acar kuning Tapi meskipun sambal matahnya ini pedas Tapi masih pedas yang oseng mercon Dia gak terlalu sih Hmm Tuh Enak Sambal matah Ada potongan rawitnya Daun jeruknya Daun jeruk Bawang Bawang Semua itu jadi nyatu Pedas Ada aroma asamnya Jadi segar ya Ini tepungnya enak Kerenis-kerenis Cukup cerita Kedengeran kan Sampai jumpa Kerenis-kerenis Suapan terakhir Mari makan Oke guys, kita udah selesai makannya Sekarang sedikit review dari kita Mengenai nikan punyanya Resolvenia Mereka tadi punya 4 varian sambal Yaitu ada sambal matah Moseng mercon Acar kuning Sama sambal woku Overall dari kita Seperti tadi yang udah kita teman-teman lihat ya Untuk sambal woku Sama sambal acar kuningnya Kita gak suka Karena Agak aneh ya Gak pedas Satu lagi tuh rasanya kayak gak cocok di lidah Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya Antara sambal matah sama sambal oseng mercon Yang paling pedas yang mana? Oseng mercon Oseng mercon, iya sih Karena oseng mercon itu pedasnya itu belakangan guys Sambil kita makan, gigit-gigit-gigit Makin lama makin berasa pedasnya Kita aja nyampe keringetan sama ingusan Sementara untuk sambal matah Dia juga pedas Karena dia potongan rawit Sama bawang Cuma dia ada sensasi Segar asam dari daun jeruknya itu ya Jadi pedasnya itu Jadi pedasnya itu Dari segi rasa Packaging Harga Kita kasih Lata Jadi buat teman-teman yang pencinta pedas Rekomendasi kita yaitu Order yang sambal matah sama sambal oseng mercon Tapi buat teman-teman yang gak suka pedas Bisa order Acar kuning sama sambal wawku Sekian dulu video kita hari ini Jangan lupa untuk komen, like, share, serta subscribe Satu subscribe channel kalian merupakan support buat kita Thank you for watching See you in the next video Bye